Tahun ini kuota haji Indonesia kembali normal setelah pada tahun-tahun sebelumnya berkurang karena pandemi coronavirus 19. Tercatat pada 2021, Indonesia hanya mendapatkan 60.000 kuota haji. Sementara pada 2022, kuota mulai meningkat menjadi 151 jemaah. Kuota haji 2023 resmi ditetapkan sebesar 221.000 jemaah. Kuota tersebut terdiri atas 203.302.000 haji reguler dan 17.680 haji khusus. Penurunan jumlah kuota membuat estimasi keberangkatan haji mengalami kemunduran. Namun kini, setelah berangsur normal, estimasi keberangkatan calon jemaah haji Indonesia pun kembali ke antrean semula. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, Hilman Latif mengatakan, perkiraan keberangkatan dapat dilihat secara online. Hilman mengatakan, layanan online tersebut memudahkan calon jemaah mengecek estimasi keberangkatan masing-masing. Penghitungan estimasi sendiri didasarkan pada kuota haji tahun berjalan. Penghitungan 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 Terima kasih.